Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau membuat video tentang cara membuat umpan palsu sofrok yang pertama akan saya bahas tentang membuat cetakan cetakan ini saya buat dari kayu biasa yang lembut supaya mudah merautnya menggunakan membentuknya menggunakan cutter saja karena bagian terpenting dari pembuatan ini adalah emal jadi harus emal yang pertama kita buat nanti video berikutnya saya akan membuat tentang cara mencelup mewarnai dan memasang hook oke langsung saja saya jelaskan pertama cari bahannya saya menggunakan kayu kayu ini sama seperti bahan pembuatan korek api korek api kayu sama ini lalu dipotong kebetulan saya disini memotongnya sepanjang 3,6 cm 3,6 cm ya kenapa 3,6 cm karena saya pakai hook double hook nya ukuran 2 per 0 dan menggunakan swivel dan split ring setelah diukur panjangnya cukup untuk cetakannya 3,6 cm lalu sebenarnya ini cuma contoh saja teman-teman bisa gunakan bentuk lain bentuk yang saya buat ada dua yang pertama seperti ini lalu seperti ini jelas gambarnya coba sebentar oke saya tekan nah bentuknya seperti ini dan yang kedua seperti ini nah awalnya kan seperti ini kayu saja lalu setelah dibentuk menggunakan cutter potong-potong potong-potong jadinya seperti ini jangan lupa diamplas sampai licin lalu diberi lem saya menggunakan lem akrilik nah kalau disini disebutnya lem gile ya mungkin di tempat teman-teman bisa berbeda setelah itu setelah jadi bentuknya kita ukur lagi 3,6 cm 3,5 malah sebenarnya lebih bagus kalau pas cuman sayang karena ini handmade jadi saya kurang akurat ukur tingginya tinggi bagian ekor di pas 1,5 cm setelah jadi bentuk seperti ini atau seperti ini jangan lupa membuat lubang di bagian bawahnya untuk apa untuk tangkainya nanti seperti ini kalau sudah punya cetakan seperti ini baru kita bisa membuat softrock umpannya kenapa saya bikin umpan sendiri ya ada beberapa pertimbangan yang saya itu kan sebentar sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan biasanya bentuknya juga tidak keharuan. Lalu tidak langsung jadi. Oke. Demikian. Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman bisa berkreasi seindah mungkin, semanis mungkin supaya ikannya tertarik. Dengan bentuk yang ditawarkan. Aduh, apa itu? Sudah, stop dulu. Nanti setelah jadi video berikutnya, nantikan pembuatan latexnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.